Ui 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 selamat beraktifitas kembali besti, ikut bikin lapar yuk kita jelajah kuliner yang menarik hati dan lidah dan pastinya yang endul-endul. Mulai dari sedapnya perbaksoan di Bakuan Malang 99, cicipin masakan khas Nusa Tenggara Timur, membuncanya bakso gerobakan yang isian yang gak kaleng-kaleng, uniknya sate domba Afrika yang diolah tanpa bumbu dan rempah-rempah tapi tetap endul, hingga kenikmatan sate batok dan nasi uduk hijau yang warnanya mencolop. Semuanya hanya ada dibikin lapar, lapar terus. Hai besti-besti, siapa nih yang suka banget lihat wanita satu ini makan dengan cabai-cabai yang melimpah? Yaps, ini dia Nenti, food vlogger asal Garut, Jawa Barat. Nenti ini memang viral karena video makannya yang selalu bertabur cabai-cabai. Wah, lihatnya aja udah berasa pedes banget kan besti? Gimana ya kalau ratu bakso berduet dengan ratu cabai? Penasaran kan bakalan sedar derdor apa? Jangan sampai kelewatan, hanya dibikin lapar sore ini. Bakso-bakso disini langsung memanggil besti. Sebelum baksonya ditaruh ke mangkuk, kita kasih bumbu penyedap, bawang goreng, dan juga daun seledri. Untuk pelengkap baksonya, disini Tete dan Nenti pilih pakai sawi dan juga toge. Baru deh, tambahin bakso preng yang isiannya ada potongan cabai dan juga potongan daging. Gak cuma satu bakso aja, tambah satu lagi bakso uratnya besti. Ui, biar makin komplit, kasih tetelan juga ya besti. Wah, ini si lambung auto bergetar ya. Wow, bakso besti makan bakso aku sama Nenti siratu cabai. Ada dua bakso besar disini, ada satu bakso urat, satu lagi ini preng. Kita coba ya, kita cek kuahnya dulu deh. Guringnya dapet? Segar guri, segar guri ya. Gurasan banget dagingnya. Iya, dapet tetelan juga. Tulang rangu, sagala ayah. Mau mulai dari baso mana dulu? Baso prank kan ya? Pranknya kita cek. Pemasaran isinya apa? Bim, salah Bim. Wow, tidak ada apa-apanya ini buat si Ratu cabai ya. Cabai segini ya. Ini cabainya dia tuh, cabai dipotong-potong, disatuin sama daging. Dagingnya banyak banget. Banyak banget nih. Basonya emang udah endol banget sih ini baso mas karyo ini. Pasti ini, wih, mantap. Sampai makan. Oh my god, baso pranknya beneran ngeprank Tete sama Nenti tuh besti. Pedas dan isian dagingnya gak kaleng-kaleng. Wow, guri banget, enak banget. Bukankan. Ini aku kayaknya aku yang forget ya. Terang pedas. Sudah saya sediakan susah jen buat kamu. Mangga Nenti, Mangga, 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 Mangga. Silahkan Nenti, diracik Nenti. Paket sauce. Tetap ya Nenti basonya sama Miss Nesem kayak aku ya. Oh, tidak. Kamu tuh masukin rawit udah kayak masukin sukrok. Naburin cabainya bener-bener di luar nurul. Kemahaan tuh sekarang giliran aku racik ya. Saosan dulu besti curulungken. Tah, wuuu. Aku kalau sambel bakso nih masih berani gitu ya. Kita kasih rawitnya. Cukup ya, saya tidak se-export si ratu cabai ini. Mari kita aduk besti. Ini sampai penuh banget ya. Nenti aja udah gak susah banget ngaduknya. Tuh, kelihatan kan si ratu cabai yang mana. Mari makan besti. Waduh besti. Bener-bener cabainya Nenti, ya ampun. Aduh Nenti, kamu nih keterlaluan banget ya Nenti. Denger, ini basok mercen jadi gak ada harga dirinya. Gimana sih Nenti? Gak itu teh, kalau gak pakai cabai berasa hampa gitu. Oh. Aduh Gusti, ngebayangin suapan demi suapan bakso berduet dengan cabai lambung auto bergetar nih. Tapi ini ya, kualitas dari rasa baksonya, maskarnya ini gak berubah, dagingnya berasa banget dan gak pelit. Nah sekarang kita mau coba basok uratnya besti. Setelah tadi basok mercen. Kita coba basok urat. Alamak, liat Tete sama Nenti makan bakso dengan cabai rawit. Auto menyala gak sih di lidah? Ini uratnya banyak banget, banyak banget ya. Dagingnya bu, coakannya mati juga pelit semangat kali. Bener ya. Jadi, di setiap gigitan itu tatsur uratnya tuh berasa ya. Nah, Nenti, nih kalau makan bakso ada juga cara makan bakso lain ala bikin lapar. Apa tuh? Ngerujak bakso. Kayak pentol gitu. Pentolannya kita bebasan tanpa dua. Nah, kita racik lagi nih. Pakai sal, kasih kecap. Duh mantap. Kasih sambel. Mantap. Terus, terus. Sudah. Silahkan Nenti. Aduh. Rujak aja sambelnya gak segini-gini amat ya. Sambel. Masukin aja sama mangkoknya, masukin sama mangkoknya. Kita aduk ya besti. Yuk. Kita coba basoknya. Omg besti, racikan bakso rujakan ala tes shanty sangat menawan ya. Nenti aja gak mau kalah tuh racikannya sama Tete. Sambelnya kamu berani gak? Uuuuh. Berani gak Nenti? Tete nantangin. Tete nantangin. Tete nantangin. Siap. Tete nantangin. Tete nantangin. Arek-arek gak do? Tetep kalah gue. Aduh-duh-duh. Liat Tete sama Nenti makan bakso dengan cabai-cabai itu. Hayo. Siapa yang jadi ngiler nih? Eh besti, tadi aku belas si basok uratnya ternyata di isiannya juga ada rawit juga. Ada cabainya. Tantesan ya, tadi tuh pedesnya tuh luar dalam. Ternyata di prank ya Tete ya. Iya, pedesnya dari mana-mana loh. Hayo, makan lagi. Makan makanan yang pedes gini emang bikin nafsu makan meningkat ya. Apalagi makannya ditemenin sama bikin lapar. Pastinya makin lahap deh besti. Kita rating untuk basalnya mas Karyo yang ada di Cideng Jakarta Pusat. Dari 1 sampai 10. Ratingnya adalah... Sepuluh! Wuuuh! Oke besti kalian harus coba nih basah mas Karyo yang benar banget. Tandanya bikin lapar. Apuru!